Bapak Man Huri dengan Bapak Parjuangan Lubis yang Alhamdulillah pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita tak lupa kepada anak-anakku semua dari tingkat SD, SMP dan SMA yang ibu cintai dan ibu banggakan Alhamdulillah huji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW seluruh peserta upacara yang saya hormati dan saya cintai Alhamdulillah pagi hari ini cuacanya cukup cerah dan kita dapat melaksanakan kegiatan rutin setiap hari Senin upacara pengibaran bendera merah putih dan Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik kegiatan pembiasaan dan rutinitas upacara bendera adalah sebuah kegiatan yang mengajarkan kita tentang kedisiplinan tentang bagaimana cara kita kita mensyukuri dan mencintai bangsa dan negara kita artinya apa? kita sudah tahu bagaimana para pejuang zaman dulu untuk memperoleh kemerdekaan dan kita sebagai pelajar sebagai pendidik sudah sepatutnya untuk mengisi dan melanjutkan perjuangan dan para pahlawan-pahlawan terdahulu dan Alhamdulillah karena pembiasaan setiap hari dilaksanakan dan setiap Senin dan setiap Minggu dan seterusnya karena banyak kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang biasa kita laksanakan di Nahdadul Watom setiap Senin kita upacara bendera sehingga kita bisa memaksimalkan bagaimana kita mendisiplinkan diri kita bagaimana kita bisa belajar disiplin dalam memperoleh dalam mengisi dalam mendapatkan pembelajaran secara efektif dan efisien di lembaga kita masing-masing dan hari ini ibu ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh anak-anak ibu yang senantiasa setia mengikuti kegiatan upacara bendera dan semakin hari semakin baik dan Alhamdulillah semoga kita semuanya tergolong menjadi manusia-manusia yang beruntung karena jika kita berada pada posisi hari ini lebih baik dari hari kemarin insya Allah kita akan tergolong sebagai manusia yang terpunyi dan sebaliknya jika hari ini lebih jelek dari hari kemarin kita termasuk orang yang merugi na'urus baiklah anak ibu semuanya tepatkan terus tingkatkan terus kedisiplina dan ketertiban dalam setiap kegiatan pembelajaran termasuk tertib di dalam pelaksanaan upacara bendera oleh karena itu kita memberikan peluang secara maksimal kepada seluruh peserta didik untuk dapat meningkatkan potensinya mengembangkan potensinya sebagai petugas-petugas di dalam kegiatan upacara bendera kemudian yang berikutnya selalu dan selalu kita sampaikan kebersihan lingkungan Alhamdulillah kita selalu melakukan kegiatan kebersihan lingkungan artinya kita harus peduli terhadap lingkungan kita dari hal sekecil apapun termasuk tentang sampah dan lain sebagainya tingkatkan terus prestasi belajar kalian manfaatkan perpustakaan yang sudah ada tingkatkan terus program literasinya ya kita punya perpustakaan yang cukup memadai cukup puas punya banyak buku dari maka pelajaran maka pelajaran tertentu bahkan buku-buku penudian literasi untuk itu tingkatkan kegiatan gemar membaca sehingga kalian semua akan menjadi calon-calon penulis calon-calon sebuah pemuda seorang pemuda yang berkarya yang unggul dalam bidang pendidikan baik secara intah maupun secara itih siap untuk maju siap maju siap pokoknya eme pokoknya eme eme eme